hai 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 lalak ya Iya dong atau tanggungnya balik maneng ngecafrak lor yoi kali ini gua sama Jenny ya sama Rizka gua mau bahas-bahas tentang kehidupan sehari-hari lebih sekut anjir lebih sekut kan iya dong gue iya bukan gitu mungkin mungkin nih sebelumnya bukan ini yang setau ya yang setau ya Rizka ini lu perawan lu lebih juga lu perusak rumah rumah tangga orang juga itu pengen plakor eh jangan dong kasihan istri gue lagi ya iya pokoknya lu tadi dari sini ke mana gila gila emang aku nggak mau nanya tadi Rizka yoi asalnya Cindy jangan ngomong bahasa Jawa waduh gak apa-apa dia ngomong bahasa Jawa gue yang translate nanti translate apa? translate sama gua apa namanya translate ya coba lu nanya nah lu itu asalnya anak mana anak mana? anak Indonesia terakhir ada yang bilang kayak gitu meninggal kat 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 serang asli serangnya tempatnya dimana? Tunjung Teja jadi kenapa dia pakai bahasa Jawa serang karena gua pengen ngangkat kultur budaya serang secara gua ini kan gua pendatang yang udah lama di serang gitu cuman gua apa gua suka miris gitu sama anak sarang gak bisa bahasa Jawa serang betul loh kayak elu gitu tuh ya karena gua sehari-hari ngomongnya Sunda halus gitu oh Sunda oh iya di Bandai itu ada Sunda ya coy jangan jaseng aja jangan jaseng aja Sunda berarti ya betul iya bener ya berarti Sunda sama jaseng ya berarti Rizka berarti Rizka ya masalah lu sepilang tahun nih serang lu udah berapa tahun nih serang serang katanya atau serang kabupatennya nih serang di Baylah gimana aja lah gimana aja serang kota Oli serang kabupaten nah iya maksudnya gak mau pak klasit dulu jadi lu tuh di serang itu udah berapa lama apakah dari brojol lu di serang apa sebelum di serang lu di Amsterdam atau di Holland atau gimana gitu kan kita gak tau tuh jadi lu tuh brojol dimana sih di serang di kasur di serang di kasur itu sekali lagi ada yang nanya yang dibuat nanya jawab gitu meninggal besoknya yang bener dong jawabnya yang bener dong jawabnya jadi kasur jadi kasur maksudnya dimana di rumah di rumah di rumah orang tua atau sebenernya itu lu haram atau enggak gitu lu haram udah dibuang kali lu haram lu serang mana di Tunjung Teja itu lahirnya di Tunjung Teja iya kalau gue boleh tahu gue kan gak tahu Tunjung Teja ya Tunjung Teja itu arah kemana sih itu loh Perancis 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 lah Perancis luas ya bisa lewat situ bisa bisa lewat situ nah itu maksudnya yang aranya ke Pandeglang ke Cikesal atau kemana gitu kalau Cikesal kan berada kiri kalau gue lurus aja sampai PT itu baru Tunjung Keja pokoknya sampai lu nemu disitu apa yuk apa yuk apa yuk apa yuk apa yuk berangkat sing rumah beri lewat lu dari rumah ke sini lewat mana apa lu dari mana sebelumnya sebenarnya gue tuh mau kos oh lu mau kosan guys bisa kali bisa kontak pesan biasa emang lu jomblo ya ya salah jomblo lukos gak ada manfaatnya amat kosannya loh ya kan biasa takut ada om-om gitu wah enggak ada memang buat om om jai om si kagak-kagaknya bisa nih kagak-kagak gitu konsernya terus lu ngekos dimana pas di Brimob gue di Brimob kok lu bisa ngekos di Brimob sedangkan rumah lu di Tunjung Keja kan deket RS gue oh tepat kerja tepat kerja berarti Rizka asli Serang Serang Kabupaten melahir nih iya di Kabupaten Kabupaten Arang Kampungnya apa Arang Kampungnya apa Arang Kampungnya apa Tunjung Teja Malangga Malangga Kelurahannya yang Tunjung Teja oh Tunjung Teja tapi tinggalnya di ya tinggalnya di Serang 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 kota padahal Serang kota kalau di Kabupaten gue paret loh enggak 45 menit tau 45 menit tuh deket kata apa kalau mau pespa penel oi gilaikin apa digotong pakai pick up pakai pick up pakai pick up manjir mas agak gitu tempatnya hitung kalian apa digotong atau dibawa oh dibawa berarti udah capek bahwa urusnya dihidupin ya nyalain nyalain dikendarai bisa bahasanya dikendarai berarti sebutannya apa dong kalau ditangan anak Vespa kalau cahaya-cahaya Rizka gini namanya lady scud lady scud ini apa bu? kita kan paham ke? anak Vespa cewek gitu loh bukan bukan sekarang ya lady apa? lady scud arane lady scud? lady scud ladies kan perempuan scud itu kan yaaah skutan gitu loh jadi Vespa perempuan anak Vespa gitu tuh jadi gimana lu 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 kita jelasin beneng Rizkaya Nurse itu perawan yang kalau orang-orang bilang sama ya orang-orang maksudnya bukan anak kesehatan bilangnya perawat atau enggak suster suster sama aja kan sama aja perawat suster bedanya suster yang di gereja beda lagi ya Oh itu mah yang yang gitu-gitu oh yang soalnya itu mah yang di gereja ya Oh yang di kesehatan gitu ya tapi yang di gereja juga lebih rapi ya Nih ngomong-ngomong ya lu kan di perawat nih ya terus kofi ini kan udah mau satu tahun lebih kita yang ngejaga jarak nih waduh kan udah di vaksin oh iya gue punya vaksin alami sih karena gue udah kena dulu ngomong-ngomong dia emang pernah kena covid mantan pasien covid jadi dia itu pernah pernah kena covid eh terus dia apa namanya yang itu tuh yang menyendiri tuh nah isolasi isolakband ya isolasi mandiri di rumah sakit pertama rumah sakit seminggu terus pulang ke kosan seminggu tapi kan lu ini kan seorang perawatnya kok bisa sih lu nggak ngejaga diri lu sendiri deh justru perawat itu rentan kan ya rentan banget 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 tapi kalau untuk kofitnya ini kan udah ya lu sebagai orang yang prakofit juga mantan pasien mantan kofit ya mantan kofit juga tapi menurut dunia di kesehatan kita nih ya itu kofit itu pengaruhnya apa sih ngutuh ya banyak tau sebenarnya kalian tuh nggak keti ya mungkin ya aku juga pengen ngerti kan maksudnya disini tuh orang sekarang kurang paham ya kopit itu di sepelekan sebenarnya kalau nyerangnya orang-orang lansia dan dia punya penyakit bawaan sebenarnya memperberat copy sendiri itu emang nggak apa nggak semenyeramkan kayak waktu luar tapi sebenarnya emang orang bisa memperberat kalau dia punya penyakit bawaan terlalu jadi kalau misalnya aku nyariwayat tertentu itu iya terus tugasnya rumah sakit ini gunung siapa aku Rizka dimana lu gawe di rumah sakit mana gua juga enggak paham ngomongnya bahasa Jawa enggak apa-apa lu 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 gua tahu lu 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 di rumah sakit mana gua di RS mata di mana RS mata yang ditak-takan oh ya sekalian gua promosi dah oh iya boleh 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 iya iya buat temen-temen nanti buat temen-temen di caprak kalau mau periksa mata kemana rumah sakit mata bisa diperbaiki enggak sih kayak gini ada banyak itunya dia pemeriksaan penunjangnya sih siapa tahu kan kita nggak tahu itu korneanya maksudnya tebelnya jadi harus gua tiba-tiba saya mau min saya hilang ya enggak gitu konsepnya itu apa gue kan waktu sekolah dulu kan zaman sekolah yang diipak dulu kan itu tuh di mata kita ada upil ya Iya iya ini gua bingung tuh tempat ada upil itu aja upil oh maaf ya sekarang dia mau nanya sama lu kita nyalakan apa ya tetes Rizka nomba Rizka nomba Rizka apa ya mau senyamannya aja sih senyaman mas ayam nomba Rizka aduh kayaknya umurnya nggak dewasa nulis kalau kita iya Rizka sama jangan ngomong murang soalnya jangan yang tahu ya umur kita jangan lah waduh bapak ade padahal udah di script tadi ade emang ade itu siapa sih? sempir gue jadi kayaknya dia mau Rizka ya kremen sih memilih apa aneh profesi sebagai nurse ai nurse apa aneh perawat gak tahu ya dulu tuh gue tuh emang pengennya jurusan hukum sebenernya gue gak keterima di ustirita dua kali gue bangga dong gue berapa tuh tonton gue gue ikut SBM PTN, PTN, segala macem gue abis ya lah emang tes pake duit pake duit kalo udah bukan pake otak agak gitu juga berarti lo gak punya otak emang gue jagisinya gak pake duit ya oke oke sekali dua kali atas online gak pake duit siap tapi kan pilih otak nah itu dia gue berapa ya? 2013 gue ikut SBM PTN 2012, 2013 udah lulus lah lu berarti SMA lu bisa nonton berapa? 2014, eh 2013 tuh kan sama sama, gue 2013 2013 gue lulus pantes saat kita kayak semburan gitu ya kayak langsung nyaman gitu terus gimana? lanjutannya? ya gitu, setahun tuh 2013 gue lulus gue senang PTN gak lulus SBM PTN gak lulus kata nyokap mau kemana? katanya ya udah sih ya itu hidung lo gak apa itu? itu hidung? gini jangan ngomongin gini gak gue tuh lahir telat bangunnya ketidih? bukan orang lain udah dapet hidung gue sisa tapi bisa terapas ya soalnya yang lain keluarga gue mancung gue doang yang penting kalo gue mancung bibir gue udah dapet nih mata udah bagus Alis udah bagus hidung mancung gak bakal kenal kalian bagus menurut lo kan? iya, menurut aku enggak dong enggak enggak boleh dicoba aduh jangan dong enggak maksudnya kalo mau coba-coba tuh sama kameramen aja dia kan jomblo tuh mantan penderita juga soalnya penderita apa? jalan terus lu gak nyerah tuh terus kenapa lu bisa langsung pindah ke lu pilihan itu oh pilihannya apa? kan dulu kamu mau pending kuliah tapi tanpa kerja ya jangan kerja pending kuliah atau kamu masuk kebidanan atau keperawatan itu doang pilihannya gak ada yang lain ya terserah kayaknya dari penangkat kuliah pusat kata gue akhirnya gue dokter di Salsabila tuh kata bokap gue Salsabila itu apa? kebidanan oh kebidanan gue udah masuk uang juga tuh setengah udah masuk tapi gue juga pengen tau tuh perawat kayak gimana maksud juga perawat karena keluarga gue gak ada basic kesehatan sama sekali gak ada di proses itu pendidikan semua bokap bokap kan kepala sekolah juga kan jadi semuanya pendidikan kata gue semuanya di pendidikan guru semua ngajar sama eh temen gue juga kepala kepala apa? iya tapi ih kata gue enggak lah kata gue gak suka anak kecil oh berarti lu dari keluarga lu keluar dari keluarga lu gitu ya? iya gue keluar dari keluarga gue tapi gak dicore ya lu ini jadi nurse ya nurse ya nurse ya udah berapa lama sih? per tahun per tahun? betah? butuh? atau gimana? tentutan sumpah oh emang kalau jadi perawat harus ada sumpahnya? iya sekolah semua sekolah jadi sumpah kali ah gue gak sumpah-sumpahan yang penting gue keluar oh lu sumpahnya gimana? itu mah gimana kampusnya lah itu sumpah profesi kalau lu sumpah profesinya gimana? esok-sok dulu nih jangan di jawab dulu ya ini gua mau minum dari Gedayah Alea ini minumnya kayak seger banget nih udah abis juga kayaknya seger padahal kita ngelola seger loh Gedayah Alea nih ini ini namanya Kripiclumpia dari Gedayah Alea lu tahu gak Kripiclumpia nih buat yang Lombia itu panjang-panjang ya? nah ini ini bener bukan jadiin kripic iya Lombia itu kan tipi maksudnya enak tau enak 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 jangan lupa kembali ga? kita mau ditawahi sentimen ini sendiri hehehe hehehe ini ga mau jadi gimana tadi sumpahnya? yang gak tahu kan lupa ya itu kan sumpah profesi lu sebagai perawat tapi lu sumpah lu lupa gimana sih poin-poinnya aja ya kayak di kerjaan gua tuh gak boleh membeda-bedakan pasien gak boleh bedain rasnya, sukunya mau itu tua, muda, kecil ya kalau dia butuh bantuan kita pas kita lagi jaga di pelayanan kesehatan kita harus bantuin 4 tahun lu tidak membeda-bedakan orang tapi gini loh gua kan pernah sakit gua pernah dirawat dan disitu tuh kesenjangan sosial tuh dari BPJS aja ya BPJS itu kan ada kelas-kelasnya ya ada vaskesnya, tingkat-tingkatnya itu aja udah pembedaan loh berarti tuh mah kesenjangannya dari BPJS dong bukan dari perawatnya kalau kita, kualitas kita ya tidak membeda-bedakan tapi kan lu secara gak langsung lu kan apa ya, bisa dibilang pelayan ya kan, pelayan pemerintah lu tuh bagian dari pemerintah dong enggak lah, gua kan swasta pelayanannya oh gitu beda lagi dong gua gak bisa beda-bedain mau dia pakai aku maksudnya presiden sekalipun kita gak bedain tapi gak mungkin presiden ada wakilnya kemarin siapa? yang kemarin Pak Amin oh itu wakil kemana aja oh iya Pak Maaf Amin jadi nong-riska iku 4 tahun ya 4 tahun kerja sebagai apa? perawat perawat parakan 01 parakan 02 gitu tau gak lu? gak tau maksudnya bikin-bikin video skandal gitu oh iya iya ngeri ya mas Denny maksudnya gila nah iya gitu kan ada tuh perawat di daerah sini mesum lah itu mau oknum lah jangan nih gara-gara lu satu orang itu jadi apa ya kayak profesi lu diinjek-injek yang gak gitu sebenarnya sumpah kita bukan kayak gitu gue pikir ya apa namanya kan di sorry ya di bokep-bokep itu kan kadang ada yang kostum nurse ya gue pikir sih yang di bokep itu kan kalau misalnya perawat itu gak gak pure dia itu merawat gitu bisa juga dia memuaskan kan atuh atuh berarti iya perawat itu profesi iya siapa tau perawat di bayangan gue tuh perawat apa open BO iya open BO bisa di EW apalah gitu tuh enggak ya enggak gitu gimana individunya kok beneran gue gitu gue masih masih di sini di sini enggak 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 boleh enggak 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 jadi selain lo perawat lu itu adalah seorang ladies good-nya iya lalu vespaan itu udah berapa lama sih kenapa lu pilih kendaraan vespa deh tahun berapa gue punya vespa iya dia nanya 2019 ya 2019 masih awal-awalnya terus kenapa lo bisa mili vespa ya pengen aja lo kenapa enggak tuh tanah bebas enggak gitu secara secara gue enggak enggak lah gue enggak lah 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 aku bisa mili vespa sih vespa ya bedalah beda dari yang lain enggak secara lu tuh cewek nih ya yang iya karena beda itu yang gue tahu lu tuh pake vespa vespa tua gitu loh bukan vespa metik kayak anak-anak sekarang gitu enggak mampu enggak mampu sih sebenarnya bokap nawarin cepat kata gue gue mau beli yang rongsokan aja soalnya dikatainya rongsokan itu sama bokap gue serius gue pertama bawa motor itu ke rumah ya Allah te borong so ya gimana dong daripada misalnya gak gue keluarin ntar jadi penyakit kan bener gak sih bener emang mitos-mitos kayak gitu bener gak sih kayak misalnya kentul ditahan berak ditahan lapor ditahan itu bisa bikin penyakit ya segala sesuatu yang ditahan bukan belum salah saya TA segala sesuatu yang ngapet tuh segala sesuatu yang tidak dianjurkan dia emang salah gitu gitu jadi tuh kentut juga tuh wangi bebo malah banget sebarang nong dea ya ayuh nong dea siapa itu dea coba bininya panggil dea juga iya maksudnya siapa nomor iska 4 tahun menjadi apa nurse nurse kawan apa sih disini kan ya sing berita ning beredar sing ning masyarakat itu kan covid dikwis tahun lebih ada ada nampaknya apa nampak dikerjaan ataupun lingkungan lu secara lu kan mantan penderita covid jadi lu itu di lingkungan kerja di keperawatan lu terus di lingkungan lu main sama di kesaharian lu tuh pengaruhnya apa apa guenya karena bekas itu mantan covid bukan karena wabahnya enggak gua dikenan terus pengaruhnya apa gitu buat kehidupan gua enggak ada pengaruhnya terus pesan 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 mantan pendidikani pesan pesan apa buat kita untuk menjaga supaya enggak kena kailangan dikini aja ya karena gua yakin ya lu pasti enggak mungkin sesuai protokol enggak yaudah apaan iya itu tadi lu maksudnya secara dong kalau misalnya lu diperawatan kan otomatis lu kan kerja itu selesai prokes ya kenapa anjuran-anjuran apa yang bisa kita dapat gitu asik mana sih pertanyaannya nih enggak nyampe nih maksud gua lu kasih wejangan buat kita supaya kita enggak enggak kena covid gitu sebenarnya ini aja salah nih kita tuh minimal 2 meter guys 2 meter kan dia udah divaksin gue udah divaksin lu lu jual divaksin vaksin itu bukan untuk apa ya menggigah vaksin itu tetap bakal kena cuman dia tidak memperburuk keadaan lepas lo kena kalau gue kan waktu itu karena belum dipaksin belum ada vaksin gue kena itu gue gak bisa nyum apa-apa selama satu minggu itu bener-bener gak bisa nyum apa-apa itu gue gak flu lidah gue juga mati rasa gue diserawat karena napas gue pendek kayak satu kayak ini kayak motor gue napasnya pendek cuman tiga giginya sama no 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 berarti perawat sekaligus pernah menjadi pasien covid mantan nah si siki apa sih pesen-pesennya guna si mencegah ataupun si lagi kena covid untuk untuk melawan endang bebas covid apa apa nih pencegahannya 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 ya ya tadi ini jaga jarak aja udah harusnya prok-proknya soalnya disini tuh enggak ada corona adanya adanya koroncis adanya koroncis kari anjir banget bikin lucu banget lucu banget lucu bawa pespa sendiri terus lo temenan sama cowok dong otomatis tau semua lu mau liat kayak instagram lu sama satan lu nih lu kan main spespa sama cowok nih maksud gue gini loh yang lu dapet itu rasa nyaman aman atau apa gitu plus minus plus minusnya itu apa juga gitu enggak sih bisa aja gue mah enggak kalau lu mikir biasa aja anak pespa di luar sana otaknya liar loh serius nih gue kan punya pespa gitu gue juga punya iya gue tuh gak ada pikiran pengen ini pengen itu enggak jadi gue cuman hobi pespa punya pespa gue gak ngerti mesinnya ya kalau gue rusak bawa ke bengkel gue gitu lah ke simpel itu bengkelnya pasti kesini kan kembar garagi dong idola nih kembar garagi nih pokoknya kalau mau tune up apa segala macem painting bisa ke kembar garagi bisa ke ada alternative lagi ke silahkan selama jadi selama jadi skuter 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 pernah orang ngerasa di ngobok di jalan kan biarnya pespanya tua terus apa gak mogok gak asik gak mogok gak asik yang dilakukan seorang nongreska apapun yang gue lakuin ketika mogok kalau gue tahu kalau gue tahu dia mau ambil status juga ada yang nyamperin agak jadi gue mikir dulu jadi apa yang udah diajarin kayak kan kalau di bengkel tuh ini putus ini gimana gini gini gitu gue kemarin mah sempetnya awal-awal gue masih panik turnerpon si adek kalau awal-awal pas sekarang terus sama gue apa nih yang mogok ini dulu analisa ya iya ini kenapa mogok gitu ya apa gue dosa gitu gue dosa dong ada olahnya juga manusia oh iya soalnya lu terus ngasih nyinyir iya 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 sebenarnya gue enggak suka gibah sukanya ngomongin orang di pancina itu dia itu tadi maksudnya gimana pespa iya pernah gue tuh mogok ya dibuat atau dimana tuh mogok gue anak nengedih apa atas nengedih gue mau pulang kampung secara itu loh anak pespa mau pulang kampung ya pake pesta dong singkoten gak mau patahin pulang kampung iya astaga namanya juga perjalanan kita sebagai anak kita mengagai perjalanan sebagai penyuka pespa kita selalu menikmati perjalanannya apalagi di atas pespa kalau gue pribadi yang gue rasa gue kalau udah naik motor stress berpikiran gue ilang lu merasa gitu gak sih iya gue pilih hujan kalau udah hujan gue keluar ketika naik pespa iya pandangan ini pandangan di rewong apa ya kampung atau apa ya ini tempat kita orang awam lah ya orang awam orang awam di tempatnya ketika lewat di jalan pun kan pespa beragam beragam ya anasin dawe kayak apa amben anasin cilik kayak duduk tapi manis kadang orang awam itu merasa terganggu berisik ya si berisik beribin ya keroro yang tempatnya gede nah sebagai anak pespa anak pespa ya anak pespa kan iya apa sih perasaan oh sebenernya gini orang berpikir orang lu dulu yang jauh deh apa sih gara-gara tempat makan tempat sama maksudnya maksudnya gini loh maksudnya jen itu tadi kan orang awam selalu menilai kita itu di pespa itu kayaknya mengganggu bukan bukan ada yang mengganggu ada yang tidak ada yang enak lihat ada yang tidak maksudnya ada yang tidak bisa jelasin gak kenapa sih anak pespa itu terbagi terbagi dari yang klasik yang ekstrim gitu-gitu tuh ya gue gak tau kan gue pemula yang gue tau ya semua anak pespa itu kebersamaannya ada mau di ekstrim mau di apa yang penting selama mesinnya masih pespa kita gas tapi kalau menurut gue kalau menurut kacamata gue sih kamu pake kacamata? enggak maksudnya penglihatan gue menurut penglihatan gue menurut penglihatan gue enggak usah jadi menurut penglihatan gue tuh kalau masalah skuteris itu ada yang klasik ada juga yang ekstrim nah yang ekstrim ini orang-orang yang suka custom motor yang aneh-aneh lah oh sih kayak Amben pun nah yang ada baleknya yang ada bacaan bc apa segala macem ya kan ya tapi di sisi lain mereka itu punya punya visi misi apa salah satu salah satunya kan yang ada Ambennya itu kan yang Vespa itu kan dia gak egois satu motor dia bisa bonceng sepuluh orang ya kan satu keluarga satu keluarga bisa naik semua berarti kan nah itu filosofinya kan tapi ini pernah orang sih anak Vespa pun yang ekstrim pun memikirkan udah jalan itu itu kenapa halnya mereka jalan kalau malam soalnya anak Vespa itu jalan siang jarang dia pasti jalan malam pake nasi bu iya kok berlaku iya gak ada orang interogasi dodo dipit interogasi nih sebagai anak Vespa pandangan sharing ini 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 aku 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 terus menurut lu ya temenan nama cowok anak Vespa sama temenan sama temen lu yang biasa enakan nama mana sama aja sama aja karena gue nyeflat ke semua orang ngerti gak oh jadi lu tuh adil ya enggak lah maksudnya gue emang sampe kemarin aja gue gak bisa bedain yang mana yang mana sebenernya sebenernya ada yang suka gitu ada yang gak ke gue ya semuanya gue sekeratain aja berarti lu sering terjebak friendzone mungkin mereka yang merata tapi gue emang gak wow wow terus nih lu juga lu gak ngerasa pengen diayomin gitu lu gak pengen masuk club atau enggak tempat dulu mau masuk club cuman buat apa lah kok buat apa ya kan 4 club aja gue bisa maksudnya buat ngejagain gak gitu dong buat ngejagain lu gitu enggak gak perlu gak perlu ini sekarang gue pengen nanya pertanyaan isen ya enggak jen lu mau nanya lagi gak sebelum nanya-nanya isen nih dulu-dulu aja lu kan sebagai ladies good ya pernah gak sih terangsang sama seseorang yang satu tombolongan gitu terangsang gimana nih iya iya kalau gue kan kalau misalnya nilai cewek pakai baju suster itu kan suka sangi apa gitu dia mau bokep astag lah iya iya fetis iya fetis lah pagi dulu lu punya fetis atau enggak 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 serius berarti lu misalnya single dikit ngaceng gitu enggak enggak pakai rasa gimana nih karena saking saking lama enggak menjalin hubungan enggak biasa lebaru jumlah berapa tahun terakhir terakhir 2019 lagi itu 2019 sampai sekarang berarti ya berarti sering kalau anak berarti ya harus sering dia ngang iya kata gue mau liat gak asrama cowok boleh boleh DM nya DM nya iya 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 kan itu wakil aku ngecat apa anerasa medih ataupun premen ketika berteman taruh lanang enggak gue kan nih ada CS1 nih gue sami curhat kok ini cowok-cowok pada ngecat gue ya semenjak gue bawa pespa gitu dulu juga banyak cuman gak sebanyak ini jadi payu berarti payu gak tau nih banyak yang teripos mungkin ya video gue dari itu oh berarti lu tuh sebenarnya skuteris lebiskut atau perawat atau konten kreator gak tau gue juga bingung hidup gue yang mana iya sih iya gue juga bingung kalau udah gitu deh iya tapi lu biasanya maunya dienakin apa nginakin dua-duanya iya padahal gue belinya satu dong dienakin atau nginakin gue nginakin orangnya nginakin karena gue tuh pak kameramen nginakin orangnya iya udah punya angkan jadi tinggal pasang aja gitu kan gue mau orang yang menyenangkan dan humble pasti bang loh itu pasti bangga tapi gue rasa ngelantur sih enggak enggak apa tuh mogok itu loh kok nyamk sini ya biasanya namanya juga ngecap ngecap gue tuh mau nyeritain satu orang yang bantuin gue itu yang pasti mogok coba ya bentar ya ada yang telpon dulu bentar siap siap halo apa nih halo orang penting orang penting orang penting gitu kan eh orang penting nge-nya gitu doang enggak ini jadwal gue oh iya loh besok oh iya loh jadi kalau karena Rizka udah mau out ya dari negeri kita gue negeri kita enggak maksudnya Rizka udah jam lainnya udah mau habis nih Rizka nih ya jadi gue pengen Rizka nyuruh temen-temennya subscribe channel Tengah Wengi Tengah Wengi itu ya ini yang nanti kita upload Tengah Malum ya Wengi iya iya Tengah Malum jadi channelnya temen-temen lo coba diajar dong suruh apa suruh apa namanya subscribe ya iya subrek suruh subrek channel Tengah Wengi karena ada kita bakal ngecaprak gitu oh gitu coba gak gue pengen tau bahasa-bahasa yang diskut kayak gimana sih ya uruh sama aja kali biar yang ya gimana bisa aja sih matanya iiii 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 tim iiii 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 aduh tadi pendeh dengan orang pendeh buat teman-teman kalau teman-teman 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 semuanya aja jangan lupa di like dikomen di subscribe 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 channel tengah wongi channelnya tengah wongi karena bakal kita ngecaprak thank you Rizka udah datang disini thank you thank you